Saya beberapa kali mendengar pendeta-pendeta berkata bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Namun setelah saya membaca Roma pasal 10 ayat 5, disana dikatakan sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi hukum Taurat yang diterima oleh Musa dari Tuhan, kalau orang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, ini sangat bertentang sekali dengan apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta tersebut. Jadi hukum Taurat tidak menyelamatkan katanya. Namun setelah saya membaca ini, saya melihat hukum Taurat menyelamatkan. Tetapi hukum Taurat yang bagaimana? Karena hukum Taurat itu Tuhan sendiri yang memberikan kepada Musa. Tetapi hukum Taurat itu harus dilakukan dengan iman. Bukan karena perbuatan. Lalu orang akan selamat. Harus disertai dengan iman. Karena kita ketahui bahwa hukum Taurat itu ada beberapa jenis. Ada hukum upacara. Ada hukum moral. Hukum moral itulah 10 hukum. Ada juga hukum kesehatan. Hukum kesehatan misalnya bagaimana kalau seorang kusta dikatakan positif kusta, maka dia harus di karantina. Dia harus tinggal di luar kemah karena penyakit kusta itu menular. Sehingga nanti para imam yang akan memutuskan mereka sudah tahir atau belum. Sehingga mereka boleh berkumpul kembali bersama keluarga mereka masing-masing. Atau misalnya juga kalau membuang kotoran maka harus digali dalam tanah. Itu adalah bagian dalam hukum kesehatan ya. Tetapi tadi ada lagi satu keempat cara itu adalah hukum menyebelih binatang sebagai pengganti, penghapus dosa ya. Ini merupakan lambang iman yang dilakukan bangsa Israel bahwa akan datang yang menggenapinya. Siapa yang menggenapinya? Tuhan Yesus. Ketika Yesus dipalangkan di kayu salib. Itu digenapi. Makanya dikatakan dalam ayat 5, Roma pasal 10, Sebab Kristus adalah kekenapan hukum taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi bagaimana dikatakan Yesus kekenapan hukum taurat kalau hukum tauratnya tidak berlaku? Tetapi memang ada beberapa hukum yang sudah digenapi, itu sudah tidak perlu lagi dilakukan. Yaitulah hukum umpacara itu karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika hukum taurat itu diterima oleh Musa, dan mereka melakukannya, itu adalah merupakan lambang iman. Bahwa mereka menyebelih binatang pada waktu itu. Kambing domba, itu gambaran bahwa akan datang yang menggenapi itu. Itulah Tuhan Yesus. Sehingga mereka setiap kali melakukan itu. Sama ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Di sana juga mereka dipakaikan oleh Tuhan kulit binatang. Artinya ada binatang yang disembeli. Karena Tuhan tidak bisa mengenal Adam dan Hawa dengan memakai pakaian-pakaian yang dari daun-daunan. Itu artinya adalah mereka hanya mengaku Kristen. Mereka hanya mengaku umat Tuhan. Tetapi dalam fakta, dalam kenyataan, kelakuan mereka, mereka memberontak kepada Tuhan. Menolak pakaian Tuhan, tidak tahan kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Mereka membuat pakaian mereka dari daun-daunan. Artinya mendirikan kebenaran diri sendiri. Sibuk menyalahkan. Menyalahkan perempuan, menyalahkan ular, saling menyalahkan. Tetapi itulah gambaran bahwa akan ada yang mati karena perbuatan dosa itu. Itulah Yesus. Yesus menanggung dosa kita. Dia menjadi terkutuk karena kita. Seharusnya kita lah yang dikutuk karena dosa dan pelanggaran kita. Kita lah yang dihukum dan binasa. Artinya tidak ada lagi kehidupan. Setelah kematian sudah berakhir semua. Kita harus hanya dihukum. Mati. Berdekatangan dalam kita saja saya. Menjadi pupuk di ladang. Tapi dikatakan di sini. Makanya berbeda dengan bangsa Israel. Dengan bangsa Junani. Bangsa Israel mereka menerima hukum. Tetapi mereka tidak sampai kepada pengkenapan hukum Taurat itu. Mereka terus-menerus melakukan itu tanpa iman. Mereka melakukannya dengan perbuatan. Dengan mengira bahwa mereka akan selamat karena melakukannya. Jadi itulah kegagalan bangsa Israel. Dalam menerima hukum Taurat. Bukan lambang iman. Iman harusnya mendahului perbuatan. Jadi mereka melakukan perbuatan. Tetapi tidak disertai dengan iman. Sehingga kita ketika datang yang mengenapinya Tuhan Yesus. Mereka menolaknya. Bahkan mereka menyelidikannya. Jadi kalau kita baca dalam ayat Roma Pasal 10 ini. Dikatakan di sana. Saudara-saudara keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan. Supaya mereka diselamatkan. Mereka itu siapa? Kalau kita baca pas Roma Pasal 9. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Israel. Siapapak berapa memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tanpa pengertian yang benar. Jadi mereka memang sungguh-sungguh kepada Allah. Tapi tidak disertai dengan pengertian yang benar. Sehingga ketika datang yang mengenapinya. Bermat Tuhan itu. Kumpul Taurat itu. Dalam ayat 4. Mereka menolak. Tidak disertai dengan pengertian yang benar. Jadi mereka selama ini fokus melakukan-melakukan. Makanya mereka berkata. Tuhan tidak berkenan kepada korban bakaran. Tetapi pada ketatan. Mereka sibuk melakukan cetak-cetak dosa. Karena mereka mengira nanti akan ada korban bakaran. Jadi mereka sibuk mencetak dosa. Ayat selanjutnya dikatakan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi mereka mendirikan kebenaran diri sendiri. Mereka mengira bahwa dengan melakukan hukum Taurat itu. Mereka akan selamat. Jadi yang benar adalah. Iman mendahului perbuatan. Perbuatan apa? Menaati hukum Taurat. Jadi hukum Taurat menyelamatkan. Kalau hukum Taurat tidak menyelamatkan. Iman sendiri kegenapan hukum Taurat. Berarti kita tak selamat juga kalau percaya dan beriman kepada Iman. Jadi itu tidak ada yang kontradiksi. Itu sejalan. Memang berbeda antara orang Yahudi dengan kita sebagai bangsa goyim. Non-Yahudi. Karena kita tidak menerima hukum Taurat. Jadi bagi bangsa-bangsa lain. Yang sudah percaya kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Yang disebutkan dalam kitab rama ini juga. Bahwa kita adalah pohon jaitun liar. Yang dicakokkan melalui Jesus Kristus kepada pohon jaitun sejati. Kita adalah iman mendahului perbuatan. Jadi kita percaya dulu kepada Yesus. Kemudian kita melakukan hukum Taurat. Sama sebenarnya dengan orang-orang Yahudi. Cuma mereka menerima hukum Taurat. Kita tidak menerima hukum Taurat. Dan sekarang kita percaya kepada Yesus sebagai kenakan hukum Taurat. Kita tetap juga melakukan hukum Taurat itu. Karena tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Cuma kita harus disertai dengan pengertian yang benar. Makanya dikatakan oleh dalam kitab Matius. Tak Injil bahwa hukum Taurat itu berlaku pada sampai zaman Nabi Yohanes. Benar. Setelah Nabi Yohanes mati hukum Taurat tidak berlaku. Hukum Taurat yang mana yang dimaksud? Itu adalah hukum. Hukum-hukum upacara. Penyembelihan korban. Binatang disembeli. Itu tidak berlaku lagi. Itu maksudnya. Bukan hukum Taurat 10 hukum. Itu berbeda. Hukum 10 hukum itu adalah gambaran daripada karakter Tuhan itu sendiri. Gambaran daripada kasih, keadilan, kasih setia Allah. Hukum Tuhan itu. Itu ada di situ semua. Yang dirangkum menjadi satu kalimat. Yaitu kasih. Kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Bagaimana mengasihi Tuhan? Dikatakan dalam hukum pertama sampai hukum keempat. Bagaimana mengasihi sesama? Dikatakan dalam hukum kelima sampai 10. Bagaimana menjelaskan 10 hukum ini? Dijelaskan oleh semua kitab suci ini. Jadi jangan mengira bahwa hukum Taurat tidak berlaku. Bahkan satu yota pun. Itu tidak ada yang hilang. Tuhan berfirman. Jangan menambahi. Jangan menangurangi isi daripada kitab suci. Siapa mengurangi, menambahi. Maka dia akan memperoleh tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Oke. Jadi melalui renungan kita ini. Teman-teman. Kita dapat kesimpulan bahwa hukum Taurat tidak bertentangan dengan Yesus. Karena yang memberikan hukum Taurat adalah Tuhan. Tetapi yang penting dari semua itu adalah iman mendahului perbuatan. Jadi kita beriman dan menaati hukum Taurat. Kita dipanggil Tuhan untuk melakukan hukum Taurat. Karena inti hukum Taurat adalah kasih. Tidak ada yang bertentangan di sana. Bahwa ada yang mengatakan kalau hukum Taurat itu adalah gigi ganti gigi dan mata ganti ke mata. Itu memang sudah ditirahkan oleh Tuhan Yesus. Karena yang menjadi hakim, yang membalas dari semuanya itu adalah Tuhan Yesus. Makanya ketika seorang perempuan tertangkap tangan dalam melakukan perjinahan. Barang siapa yang tidak berdosa biarlah dia lebih dahulu melembari perempuan ini katanya. Artinya apa? Tidak berdosa artinya bahwa kejahatan adalah melanggar hukum Tuhan. Siapa yang tidak pernah melanggar hukum Tuhan mungkin tidak berjinah tetapi dia mencuri atau mungkin dia berdosa. Maka pada waktu itu yang lebih tua lebih dahulu meninggalkan tempat itu. Kenapa? Karena mereka merasa berdosa. Artinya sekarang bahwa pembalasan itu kita serahkan kepada Tuhan. Bolehkah kita melanggari orang yang berjinah? Boleh sepanjang kita tidak berdosa. Pertanyaannya adakah manusia yang tidak berdosa? Oleh sebab itu karena kita sudah berdosa maka kita tidak berhak menghukum orang, menghakimi orang. Itu Tuhan nanti yang membalas. Itu artinya. Itu yang ditiadakan. Jadi jelas ya teman-teman ya. Kalau kalian suka video ini silahkan di-share, dibagikan. Silahkan tulis komen di bawah. Bagaimana saya harusnya memahami perempuan ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.